Pokok persoalan dalam belajar spiritual itu apa? Objek materialnya itu apa? Jadi objek materialnya ini nanti itu ada dua. Sekurang-kurangnya itu ada dua. Yang pertama, itu kita mesti harus mengilmui. Jadi ada hijab yang itu menghalangi kita, mengenali diri kita, dan mengenali seluruh manusia. Jadi ada hijab terhadap diri. Ada hijab terhadap diri. Lorenz di Surya Mataram bilangnya aling-aling. Aling-aling terhadap diri sendiri. Ini jangan disepelehin. Ketika kita masih mengalami hijab terhadap diri sendiri, maka kita akan gagal memahami seluruh manusia. Karena satu orang ini itu sepadan dengan seluruh kesepadanan prinsipnya. Di agama juga diajarkan. Kalau kamu membunuh satu jiwa saja, itu sepadan dengan membunuh seluruh manusia. Itu dimensi ke-6 begitu. Dimensi ke-6 itu adalah satu itu sepadan dengan semuanya. Yang semuanya itu bisa dipelajari pada yang satu. Itu persoalan yang harus clear sejak awal dalam belajar spiritualitas. Yaitu mengilmui seluruh hijab terhadap diri sendiri. Yang kedua, juga kita mesti harus mengilmui hijab terhadap dirinya. Terhadap Tuhan. Jadi itu juga ada hijab. Ada hijab diri terhadap Tuhan. Hanya dua ini yang merupakan objek material dari pendidikan spiritual. Mau pakai tradisi apa saja itu sama. Karena ini adalah objek materialnya. Dan ini bukan soal agama. Ya ini hijab-hijab ini itu universal. Mau agamanya apa saja universal. Makanya kemudian kalau kita lihat, kita baca literatur-literatur spiritual, yang dibahas itu sama. Justru kalau bahas yang lain, itu aneh. Ini universal ya. Ajarannya itu mesti harus dalam rangka untuk mengilmui hijab terhadap diri sendiri. Yang itu sepadan dengan mengilmui hijab seluruh manusia. Kan gitu. Itu pokok-pokok persoalannya. Dan yang kedua, hijab kedua itu, hijab diri terhadap kehadirannya. Hijab diri terhadap kehadiran Tuhan. Makanya di dalam pelajaran Tasawuf itu selalu dimulai dari diktu Man Arofa Nafsahu, Fakod Arofa Robah. Ilmui dulu hijab terhadap dirimu sendiri, baru ilmui hijab terhadap kehadiran Robmu. Itu ajaran yang universal sebenarnya. Dengan berbagai nama. Dan itulah sebenarnya agama. Masalahnya kan ini kemudian agama itu adalah teologi. Nggak membahas lagi soal diri dan kehadiran Tuhan itu pada diri. Nah ini persoalan ya. Persoalan ketidakjelasan menurut saya gitu. Ketidakjelasan. Itu panduan pokoknya gitu. Atau kadang-kadang itu juga kebalik. Malah langsung pengen mengenal Tuhan. Gimana caranya? Dirimu aja tak dikenali, mau mengenali kehadiran Tuhan yang lebih halus lagi. Nah itu namanya halu. Jadi ini memang perlu ada ajaran. Ajaran intinya itu apa? Dan ini lintas. Ini objek material itu. Sama dengan katakan kalau fisika itu mempelajari gravitasi, agamanya apa aja gravitasi begitu. Sama aja dengan ini. Punya agama, nggak beragama, hijab dirinya tetap itu. Hijab dirinya terhadap kehadiran Tuhan sama saja. Sama saja. Jadi ini dia sains. Sains spiritual itu gitu. Dan ini harus diilmui. Karena hijab-hijab itu hadir di dalam kehidupan masing-masing gitu loh. Ini saya udah bikinin nih ya. Udah bikinin yang versi bahasa Muna. Dalam kehidupan masing-masing itu, itu jangan sampai mengalami nature-nature loma. Itu nanti akan terulang-ulang terus. Apa yang dialami dalam kehidupan, itu pasti dialami dalam dunia. Jadi mohon dibedakan antara dunia dan kehidupan. world and life. Itu kalau nggak bisa bedain itu, itu dasar itu. Dari dulu itu harus dibedain. Dari dulu kita kelas-kelas ini, itu dulu pertama dibedain. Tapi itu adalah pengalaman pribadi. Oke ya, sekarang kita masuk ke sini. Seseorang dapat memilih alat utama, ditambah beberapa alat lainnya, tetapi banyak yang tidak diperlukan. Alat sederhana yang diterapkan secara konsisten, akan menghasilkan tanda putih wahyu, kebenaran spiritual, yang tidak harus diperoleh secara intelektual, karena mereka itu menampilkan dirinya dengan sangat jelas. Ya ini, dulu saya ya nggak punya buku-buku. 9 tahun, wirid, mengenali hijab-hijab ini. Setelah itu pergi baca buku, umudeng. Tapi itu memang harus tertib ya. Sama satu guru, nggak usah pindah-pindah. Oh yang kamu pelajari itu hijabmu sendiri. Jadi, nggak usah persoalkan guru. Yang penting kamu sudah punya guru, punya prinsip ajaran yang jelas, jalani aja. Nggak usah kok, ini gurunya nggak nulis buku. Nggak soal. Karena yang nulis buku itu belum tentu mengenali hijab. Selain itu, mereka hanya menampilkan diri ketika cocok dan berguna. Jadi, hijab-hijab ini non-linear dia munculnya itu. Tidak sama. Tidak sama bagi setiap orang. Dan karena mereka bukan perolehan pikiran, mereka tidak berakhir sebagai kesombongan spiritual. Jadi, kalau orang itu sudah mengenal hijab-hijab ini, makin lama sombongnya makin tipis. makin lama, makin tipis. Makin lama, makin ya. Makin gelas asih. Seperti itu. Beberapa alat dasar yang terbukti benar dan telah membawa hasil yang luar biasa. Selama berabad-abad, satu, bersikap baik kepada segala sesuatu dan semua orang. Termasuk diri sendiri. Sepanjang waktu tanpa kecuali. Ini yang paling berat ya. Kecuali orang sudah mengenali aling-aling atau hijab pada dirinya. Bahkan kemampuan mengenali hijab atau aling-aling pada diri itu kata Eric Fromm. Itu setara dengan jadi kemampuan mengenali aling-alingmu itu itu menunjukkan kemampuan untuk mencintai. Hati-hati ini ya untuk para jomblo Jangan bilang I love you, I love you. Itu nanti kemampuanmu. Kemampuan mengenali. Mengilmui. Aling-alingmu atau hijab-hijab pada dirimu setara dengan kemampuan untuk mencintai. Hati-hati loh ya. Jangan mau digombalin. Kamu sudah tahu belum hijab teenager 20 coba terangkan. Tidak usah bang. Tidak usah pakai bahasanya Hawkin. Terangkan pakai bahasa yang mesi-masi pakai bahasa ibu. Kayak begini pakai bahasa ibu saya. Maksudnya bahasa budaya ibu saya. Oh sudah hafal berarti. Karena sudah dipakaikan konteks lokal. Tapi universal gitu. Jadi jangan bilang I love you, I love you. Sementara aling-aling hijab-hijabmu enggak ada satupun yang kamu kenal. Malu sama TV. Malu sama TV kan. I love you, I love you. tiga bulan lalu sudah terdengar perceraian gitu. Malu. Karena dasarnya cinta itu emosi bukan pengetahuan pada aling-aling atau hijab diri. Ini penting ini ya. Untuk kita di sini. Pokoknya kamu jangan bilang cinta sebelum kamu bisa menerangkan aling-aling atau hijab pada dirimu sendiri. Itu titik itu. Jadi kalau orang tua di sini anaknya di lamar aku lah cinta sama anaknya nih, Bu. Coba terangkan aling-alingmu, Dewi. Bisa nyingkap enggak kamu? Cinta-cinta aja. Itu ini politik anu ya? Politik. Sekadum. Waduh. Kok Mbak Yuni kok sekadum? Pak Mas Imam ini. Tapi Mbak Yuni ya tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar gitu. Sekadum. Nah, jangan bilang love you, love you ya. Ferguson. Jika belum mengenal aling-aling atau hijab pada dirimu sendiri. Nggak usah dulu pada Allah. Pada Tuhan itu nggak usah. Pada dirimu dulu. Nah, jomlo menang lagi nih. Belum punya tanggungan aling-aling. Hormati semua kehidupan. Nah, ini ngomongin live. Hormati semua kehidupan dalam semua ekspresinya. 20 ke 25, 15. Hormati itu. Hormati. Jangan. Astagfirullahaladzim. 20 lagi. Hormati ekspresi kehidupan. Apapun yang terjadi. Bahkan jika seorang tidak memahaminya. Oh, ini yang sulit ini. Hormati semua kehidupan ya. Nah, ini yang sikap bermusuhan dengan ekspresi kehidupan ini yang terjadi. ini yang bikin ruwet. Ini yang bikin ruwet. Geliran 75. Wah, hidup rasanya udah nggak enak. Ya, serlock aja ke malaikat siapa itu. Pencabut nyawa. biar datang dia. Israel. Hidup udah nggak enak. Kemudian itu menganggap tidak ada pengetahuan yang dari luar yang dapat diandalkan. Jadi, fokuslah untuk mendapat pengetahuan yang sifatnya kavruh. Sifatnya tahkik. Pengetahuan itu kan ada yang tahkik. Ada yang taklit ya. Yang tahkik itu yang namanya kavruh. Pengetahuan langsung pada dirinya sendiri. Yang sifatnya to know. Bukan pengetahuan yang sifatnya know about. Pengetahuan yang sifatnya to know itu adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Laduni ini. Ini sifatnya laduni. Itu sifatnya laduni. Yang berat. Ini yang berat. Yang berat itu kita satu terbiasa berbohong ngomong cinta-cinta tapi tanpa dia mengenal aling-aling. Udah terlanjur ngomong I love you fool. Kebohongan. Kebohongan. Terbiasa manipulasi. Gaas. Full manipulasi. Sulit ini. Sulit. Ini harus di... Tapi memang begini ya teman-teman. Untuk mengetahui aling-alingmu itu kamu harus tercerahkan gitu. Ini problematiknya. Tidak mungkin kamu bisa tahu aling-aling dirimu kalau kamu tidak tercerahkan. jadi makanya memang hampir-hampir tidak ada cerah untuk bisa mengetahui aling-alingmu. Kecuali kamu tercerahkan atau didampingi oleh seseorang yang telah mengalami pencerahan. Pencerahan itu sebenarnya mengetahui aling-aling tadi itu. bukan berarti jadi nabi yang enggak udah habis. Dulu itu aneh di Indonesia itu. 700 itu ini hanya seentum para nabi. Nah, itu pengetahuan tentang aling-aling diri kok. Nggak ngerti komen. pas nikah motif 145 setelah nikah jatuh motif 70 rasain. Love you jaman dulu tetap aling-aling jaman pencerahan. Jadi ini memang problematik. Salah satu problem dalam pencerahan itu adalah bahwa kamu tidak akan bisa memahami orang lain kalau kamu enggak bisa bahkan memahami dirimu kalau kamu enggak bisa memahami aling-alingmu. Tapi syaratnya adalah untuk bisa memahami aling-alingmu kamu harus tercerahkan. Ini repot gitu. Makanya itu dalam mempelajari spiritual ini kita patuh sama guru yang tahu aling-aling diri kita gitu. patuh aja sama Simba itu. Enggak ada peta-petanya Simba tapi kan tahu dia aling-aling itu. Tahu. Ini yang repot gitu. Jadi tidak akan punya pengetahuan apapun mengenai diri dan seluruh orang lain sebelum mengetahui aling-aling pada diri. Persoalannya untuk mengetahui itu harus terjerahkan. ini kan repot ini. Makanya dunia ini banyak penderitaan. Karena ini berlapis. Makanya orang mengembangkan kepala seorang. Kenapa? Karena untuk mengetahui aling-aling yang harus yang terjerahkan. Tidak mungkin dia bisa tahu aling-alingnya tanpa terjerahkan. Mau tahu dari mana? seperti itu. Gimana mau paham Papa Tasol kalau aling-aling kuaca enggak tahu? Iya lah. Tapi kamu tidak mungkin tahu aling-alingmu kalau kamu tidak tercerahkan atau tidak diberitahu oleh yang sudah tercerahkan pada dunia aling-aling itu. Nah ini malam ini tiga poin dulu. yang berat nomor dua. Tidak mau menghormati semua ekspresi kehidupan. Tapi memang berat mau menghormati ekspresi kehidupan katakan 75. Dalam 75 itu dalam kehidupan itu adalah apa namanya energinya itu selalu kehilangan. Energi kehilangan terus-menerus. Makanya disini kalau pakai bahasa munat sakabokabotu selalu putus. Selalu bisa lepas. Lepas terus. Punya uang 2 miliar lepas. Punya rumah lepas. Apalagi yaitu ekspresi 75 di dalam hidup. punya pacar aja baru lihat fotonya udah lepas. Gimana coba? Tetapi itu adalah ekspresi dalam kehidupan. Dalam dunia itu nanti dalam dunia nanti nature 75 ini adalah sakabokabotu selalu lepas. Rasa selalu lepas. Itu nanti dalam dunia dalam dunia tunggu sendiri. Apa yang lepas dalam dunia? Di tubuh apa yang lepas? Yang lepas kesehatan. Jadi harus suntik insulin terus. Itu ekspresi dari kehidupan. Keluarga. Di bisnis lepas dua ruko. Itu jadi dalam dunia. Ini kan dunia. yang disuruh Hawkin itu adalah kamu hormati ekspresi dalam kehidupan. Bukan dalam dunia. Dalam kehidupan. Dalam semua ekspresinya. Begitu. Ya tiga dulu ya. Tiga dulu. Yang penting malam ini sudah jelas apa sih objek material dari spiritualitas ini. Mengenali aling-aling. ini ada bahasanya Bang Abdul Asiangko katanya I love you. Itu Bang Abdul I love you katanya. Punya istri lepas. Punya suami juga lepas. Maksudnya anting-antingnya istri lepas. Dijual sama suami. Jadi ini untuk ABG-ABG. Ini kebetulan banyak anak-anak ini. Jangan sampai jadi bocah lengko. Bilang I love you I love you ternyata kamu gak paham I love you itu harus sifatnya itu kamu sudah kenal aling-alingmu. I love you tapi kok nyanyalahin. Saya kira itu dulu malam ini. materno dan harapannya itu gini loh mumpung banyak nih hampir 200 malam ini ya kamu kalau ingin mengubah duniamu ubahlah nature dalam kehidupanmu. Ubah nature di dalam kehidupan ini. Itu nanti secara progresif di duniamu akan berubah. Berani ini saya. Berani ini. jangan sumpah berani bersaksi berani bersaksi karena dulu saya begitu. Jadi gak usah kamu mikirin masa depan di dunia itu gak usah. Benahi saja nature dalam hidupmu. Wilodadiha gitu ya. Itu nanti disini akan progresif berubah. saya berani bersaksi itu. Dan seluruh guru spiritual mengatakan itu kok. Saya kira itu. Maturnowun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Sampai di malam ini. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Bang Aswar. Bang Aswar.